Intro Kalau gak salah kan memang kalau konten podcastnya Mr. Popo tuh cerita orang ya? Cerita orang Cerita orang, nah buat ngumpulin cerita orang itu dan membedakan ini orang yang memang beneran cerita asli Dan hanya pengen pansos, nah itu gimana? Ya so far mungkin di Indonesia cerita paling banyak, saya bisa bilang di channel saya Sudah ada lebih dari 250 episode cerita Jadi kalau teman-teman belum dengerin podcast Do You See What I See? Silahkan ketik Do You See What I See? Atau di Youtube juga udah ada sekarang Itu caranya cerita horror nanti pasti nongol Karena semua judul saya, depannya saya kasih cerita horror Biar muncul ya Buat kata kunci Benar, benar Ya jadi ya itu tadi begitu Langsung apa cerita Begitu itu masuk, cerita kan kita olah dulu ya Jadi kita tahu bahwa berbohong dalam bercerita itu sulit sekali Apalagi bohongnya bercerita horror yang membuat orang takut Coba deh Maksudnya kalau di depan mic tiba-tiba saya harus bercerita pengalaman pribadi yang bohong itu agak sulit sih Buat saya ya pribadi ya, saya gak tau Cuma kan memang kalau teman-teman mau kirim yang kontributor itu mau kirim cerita Kita kasih persyaratan ada Jadi pagarnya sebenarnya banyak Oke, ada syaratnya Ada syaratnya Ada syaratnya Salah satunya adalah ya itu tadi Tidak boleh cerita bohong Oke Oke, nama saya Amar dari ITB Bandung Jadi di kampus saya tuh terakhir ini berapa-berapa bulan keluarga itu sempat viral cerita yang seperti kalian semua tahu Desa Penari ya, kakaknya Desa Penari Dan itu ya cukup viral terlalu bagi anak-anak yang pengen KKN ya semester terakhir Nah, jadi itu emang ditulis dengan sangat baik menurut saya di Twitter oleh akun Simpleman Dan setelah itu saya lihat itu muncul di Gramedia bukunya kaknya Desa Penari Lalu baru-baru ini saya dengar kalau itu bakal dibuat sebuah film Kak Endesa Penari juga Nah, maksudnya apakah emang sebuah urban legend itu, urban myth Ditulis, dibuat sebuah filmnya atau ditulis sebuah buku Atau mungkin emang kita kembali ke sebuah ide yang paling dasar yaitu Diceritakan dari mulut ke mulut Jadi apa sih medium yang paling pas untuk menceritakan sebuah urban myth Ya, saya pikir teman-teman netizen plus 62 ini memang luar biasa kepo ya Jadi mau cerita di medium apapun itu akan kalau memang menarik Artinya dikemas secara menarik dan penyampaiannya bagus itu akan selalu viral Kenapa? Karena tema dasarnya sendiri ya itu, horror gitu ya Dan manusia kita cukup kepo banget gitu Tetangga aja dikepoin, apalagi sesuatu yang gak bisa dia tahu gitu kan Hal-hal gaib gitu ya Dan biasanya yang membawa, yang membawa kayak misalnya ya Contoh saya cerita rumah Eyang gitu ya Yang membawa tempat kayak Jogja, kemudian ya itu kan kampus, KKN Itu kan semua orang mengalami, orang mengalami kesamaan ya Nah, jadi saya pikir medium apapun akan selalu menarik Cuman kalau yang mas sampaikan tadi dari, ya tadi ya misalnya dari sebuah Apa namanya, cerita Twitter, diangkat ke buku Ya itu udah berubah bentuk lagi menjadi, ya itu ya Menjadi sesuatu yang dimonetize Jadi ya saya pikir siapapun sekarang begitu melihat sesuatu yang bisa dimonetize Even creator sendiri ya, artinya misalnya adit Ketika tahu rumah desa penari itu menarik ya diangkat juga Dan yang lain-lain Dan setiap yang viral kan semuanya membantu memviralkan Sebenarnya itu bagi-bagi kue uang aja Dan yang lain-lain